Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, pada hari ketujuh setelah kelahiran kami akikah mencukur dan memberi nama Tetapi kami belum bersedekah perak seberat rambut yang dicukur Anak saya sekarang berusia tiga bulan dan tidak saya gunduli Sebaiknya apa yang harus saya lakukan Buya? Apakah wajib bayi perempuan digunduli? Kesunahan Di saat seorang punya putra atau putri adalah Di antaranya, di akikah jelas ya Di antaranya adalah menggunting rambutnya Sunnah bukan wajib Laki atau perempuan Menggunting rambutnya Di usia tujuh hari Kemudian setelah di kunting rambutnya Ditimbang Rambut tersebut Kemudian biarpun anda kaya raya Sunnah memperlakukan seperti itu Dikunting digundul Dikunting dibersihkan rambutnya Tidak ada masalah laki perempuan Dikunting rambutnya Lalu ditimbang Kemudian beratnya tadi Dijadikan perak Kalau beratnya dua on Lalu jadikan nilai dua on perak Rambut dua on Kemudian setelah itu disedekahkan Itu sunnah Kalau ternyata sampai hari ini Rambut anaknya gondrong Rambutnya tidak dipotong Ya gak apa-apa Yang penting jangan tidak sedekah deh Makanya akikah Itu sedekah yang berbeda Akikah sunnah yang lain lagi Jadi memotong rambut adalah sunnah Kemudian ditimbang dengan perak Sunnah Kalau anda tidak melakukan Tidak apa-apa Tapi ya sebaiknya Kalau selagi masih bisa Upayakan Biasakan kita itu mengakungkan sunnah Jangan sampai kita meninggalkan sunnah Hanya karena sunnah Sementara orang yang rindu Kepada Allah dan Rasulnya itu Dia akan selalu menjaga sunnah Mengembalkan sunnah Karena itu adalah sunnah Tapi kita sering ngentengkan sunnah Karena sunnah Nah ini ya Ini ya Biasakan menjalankan sunnah Baik itu saja insyaAllah Allahuakbar Dan kita bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.